Apa benar susu tidak baik untuk usus? Kalau sapinya Apa benar susu tidak baik untuk usus? Kalau sapinya grass fat Grass fat itu dia makan rumput silahkan Paham maksudnya? Kalau sapinya makan rumput Dan hidup bebas Boleh Tapi pun itu tidak boleh terlalu sering juga kalau saya Masalahnya sekarang susu yang ada Sapi ternak semua Betul gak? Gitu loh Jadi saran saya sih lebih baik ganti dengan susu yang lain Contoh apa? Susu kambing bisa Susu almond bisa Susu walnut bisa Susu pistachio bisa Gitu loh Atau susu tempe Murah Dokter donor dan bekam Ini salah satunya Kenapa saya menyuruh anda untuk menyetop Makan gula pasir Sekarang saya tanya Anda perlu Bukan darah dalam jumlah tertentu Kalau bekam Kerjanya bukan kayak donor Anda butuh gula pasirnya atau anda butuh karbohidratnya Nah kalau anda butuh karbohidratnya Maka anda bisa aja Makan buah Terus minum teh Tawar Manis kan? Sama-sama manis Dan gulanya bisa ada ganti dengan apa? Dengan madu Dengan gula arek Gula kelapa Gula apalagi itu Stevia seperti itu Asal jangan gula pasir Dan banyak produk yang 13, 14, 15 Apa benar tidak baik Mengkonsumsi es? Allah alam saya gak tahu Tapi Kalau saya pribadi memang Tidak Kan gak ada enzimnya Apalagi digoreng Kalau memang pengen minum air dingin Ya air dingin Ya air dingin Kalau orang memakan gula Maka dia Sudah Sekali-sekali silahkan Tapi kalau minum es tiap kali Sekalus saya bikin kembung juga Gula itu 8 kali Kecanduannya lebih kuat daripada Kokain Apakah mengkonsumsi Banyak mengkonsumsi cabai tidak baik Ya iya Semua yang berlebihan tidak baik Cabai itu ada enzimnya Kemudian apalagi Kalau anda mengkonsumsi Gula pasir tadi Bagus Tapi kalau banyak-banyak Dia merusak musuh Merusak mukosa Lampu Tapi dia disebabkan Kala ini gitu Apakah bengkuang Baik untuk dikonsumsi Baik Terjadi peningkatan insulin Siapa yang melarang? Yang menyebabkan Ketika insulin naik Maka dimasukkan Ketika bengkuang itu termasuk Kedalam Buah-buahan yang Estrogenik juga Makanya Kalau bahasa itu It's not fat That makes you fat But it's sugar Bukan lemak Yang membuat kita berlemak Tapi Gula Apakah wanita hamil Boleh minum rimpang-rimpang Boleh Dalam jumlah tidak banyak Masalah Apapun bentuknya Menu apa saja Bolehkan agar ibu Dan Janis sehat Ketika sudah mulai kayak begini Maka dia Akan Ini lagi Craving Itu saya orang sakau Sakau pengen makan Yang gak sehat Jangan dimakan Yang sehat Makan Jangan berlebihan Gitu Gitu saja kan Termasuk ini tepung tadi Kelunya begitu saja Kalau diseritain Panjang lebar makannya apa Anda tanya sama Dokter pengen tahu Menunya apa Kadang-kadang saya gak makan Kadang-kadang pagi cuma minum Minum air Ange Minum madu Kadang makan buah Satu kiwi Kadang selesai Kalau anda yang banyak Tulisan kaya Yang penting banyak ibadah Boleh lah Roti dan sebangsanya Karena roti itu Sudah ada tepungnya Ada gulanya Ada susunya Betul Satu produk yang komplit Untuk bikin masalah Otoimun Gulanya Sudah lah Apa itu namanya Bikin craving juga Ya dia bikin kecanduannya Segitulah Seperti itu Mungkin begitu cukup Dan paling akhir Semoga Allah kumpulkan kita lagi Nanti di surganya Surga Firdaus Tanpa hisap Kita tutup saja Dengan doa Kabupaten Majlis Subhanallah Bihamdik Assalamualaikum Wr. Wb